assalamualaikum bunda semuanya jumpa lagi dengan channelnya alin isom terima kasih buat bunda-bunda semua yang udah selalu klik video terbaru saya dan yang udah selalu tinggalkan positif komennya terima kasih dan yang udah selalu like dan yang udah selalu share juga terima kasih banyak atas dukungan kalian semua semoga kalian tidak bosan dengan video terbaru saya ya dan selalu berkunjung dan selalu berkunjung lagi di video saya dan ini aktivitas pagi hari ini baru bangun tidur ini tuh jam 9 pagi ya saya tuh udah bangun cuma masih ngeletak-ngeletak gitu ya sambil nunggu pak suami mandik gitu ya dan ini kita merapikan tempat tidur bareng kayak gini akan lebih mudah dan cepat ya dan ini aku kerjakan kayak gini setiap hari sama pak suami jadi pagi-pagi itu rutin rutinitas aku tuh setiap pagi kayak gini ya sama pak suami ya nah ini aku lanjutkan aja menata meja rias yang kemarin aku tuh pakai tapi aku lupa gak beresin ya karena kemarin aku pergi sama temen aku pergi makan siang dan nonton movie sama temen aku dan ini habis makeup gitu aku lupa bukan lupa sih memang males aja beresin dan ini pagi hari aja aku beresin kayak gini oke kalau sudah semua beres ini aku mau turun ke lantai bawah dan pak suami udah nunggu tentunya ya untuk ngopi gitu ya nah ini lanjut aja aku langsung aja buka korden dan juga tentunya buka pintu ya biar udara segar itu masuk dan ini juga tak lupa aku masukkan sepatu yang kemarin sore aku pakai kemarin siang ya waktu nonton movie nah ini aku taruh di tempatnya dan tak lupa juga aku buka korden yang di dapur supaya dapurnya tuh terang ya dan lanjut aja hari ini aku mau minum kopi cappuccino ya kalau pak suami minum kopi biasa tadi dan ini buat aku sendiri aja dan ini ada sebuah cemilan gitu ya bun mari ngopi oke bunda ini habis ngopi cantik aku lanjutkan aja aktivitas aku nah hari ini aku mau jemur spray di luar di depan rumah ya sebenarnya itu menjemur baju di depan rumah itu tidak diizinkan ya karena selain merusak pemandangan jadi sebenarnya itu memang gak boleh tapi ini mumpung panas banget dan aku jemur aja disini sebentar mudah-mudahan aja tidak ada yang komplain nah itu mobil aku aku taruh di jalan sana itu ya rumahanku ini jalannya lebar bisa masuk dua atau tiga mobil ya buat jalan jadi ini aku taruh di pinggir sana karena disana itu adem ada pohon-pohonnya gitu loh ya jadi kalau di garasi mobilnya saya ini puanasnya kentang-kentang ya jadi panas banget ya nah ini spray ini makanya aku taruh disini karena mumpung panas banget jadi ini nanti mudah-mudahan aja langsung kering ya dan ini aku tumpuk-tumpuk aja gak apa-apa karena panas banget jadi nah untuk menjemur spraynya itu aku balikkan ya jadi yang di dalamnya itu aku taruh di luar karena takut nanti yang di luar itu kalau di kelantang di matahari itu warnanya itu akan pudar gitu bun ada gak sih yang sama dengan cara saya kalau ada komen di bawah ya bun untuk kaos-kaos atau apa saya kadang gak balikin ya karena takut kena apa-apa gatal gitu ya makanya yang di dalam biarin aja di dalam gitu ya nah ini suhu panasnya itu bener-bener panas banget bun gak betah saya kalau dipanasan gini kadang kepala itu pusing kemayu ya bun oke deh bun ini aku lanjutkan aja aktivitas di siang hari nah kemarin itu pak suami itu komplain katanya kenapa celana dalam aku kok masih separuh yang separuh kemana gitu ya karena kemarin itu mau lebaran sama habis lebaran itu aku super sibuk jadi aku bisanya cuma nyuci baju aja jadi lipat-lipatnya aku belum sempet jadi hari ini aku lipatin ya lipat-lipat dalaman gitu ya atau lipat-lipat lap tangan handuk atau gitu ya yang tidak digosok jadi ini aku rapiin aja dan taruh di tempatnya masing-masing gitu ya bun ya nah biasanya pak suami itu kadang komplain ini celana dalam biasanya full kok ini masih separok gitu ya nah ini punya aku juga aku mau taruh di tempatnya nah punya aku juga celana dalam BH semua pun juga udah tinggal separok jadi ini aku balikin ya yang udah aku cuci gitu kalau punya stok banyak itu enak ya bun ya gak khawatir gak punya gak punya celana dalam karena masih banyak stok gitu ya nah ini aku balikin aja semua apa yang udah aku cuci dan udah aku lipat lipat ya Alhamdulillah udah selesai dan ini aku lanjutkan aja menyimpan serbet piring dan serbet tangan supaya semua itu rapi dan bersih aja ya bunya dan oke bunda-bunda ini aku lanjutkan aja nah di kulkas itu ada tempe dan ini aku beli sebelum lebaran ya jadi tempe ini udah agak busuk tapi busuknya itu busuk sehat yaitu tidak ada penghuninya atau gak ada setnya gitu loh ya jadi ini masih bisa untuk diolah jadi lauk yang enak dan nikmat banget nah ini namanya tempe mendol ya tempe mendol itu khasnya kalau gak salah khasnya mana ya kediri atau mana gitu loh nah ini aku kasih bumbu bawang putih bawang merah capek aku kasih juga tepung serbaguna bisa ditambahin dengan masako rasa sapi dan lada putih ya dan nanti dikasih telur nah ini aku blender aja biar lembut gitu ya nah kegunaannya dikasih tepung serbaguna itu biar nanti luarnya itu crispy dan dalamnya itu lembut banget nah kita aduk aja habis ini masukkan telur ya nah siapa disini bunda-bunda yang pernah masak tempe mendol yaitu kalau di madun itu namanya lentoh ya tempe lentoh gitu ya ini tuh enak banget kalau buat lauk apalagi nasinya panas-panas gitu dikasih ini makan sama ini aja udah masya Allah nikmat banget kalau disuruh milih steak yang harganya 500 ribu bun saya tetap milih yang ini karena disamping enak dan nikmat banget dan pokoknya aku suka tempe mendol ini dan tak lupa dikasih daun jeruk ya tadi aku lupa ngasih tau daun jeruk itu biar ada wangi-wangi gitu jadi ini itu super nikmat dan ini langsung aja aku goreng dan ini aku balikkan ini itu benar-benar super enak itu bagi saya kalau yang tidak suka tempe busuk mungkin enak tapi saya suka banget bisa dicoba bun kalau punya tempe yang udah lama gitu jangan dibuang bikin aja kayak gini dijamin deh ketagihan ya oke bunda-bunda terima kasih banyak yang udah mengikuti aktivitas saya dari awal sampai akhir pokoknya terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bunda jadah bunda terima kasih terima kasih oke selamat menikmati